Selamat malam pelaksanaan kampanye siang tadi di wilayah hukum Polres Datang Rang dapat kami sampaikan bahwa saat ini kepolisian telah melakukan upaya-upaya yang pertama kami berkoordinasi dengan Petua Bawaslu masuk juga dengan Kabupat Propam Polda Banten untuk menindaklanjuti adanya berita viral ini yang saat ini sudah kita tindaklanjuti dengan tindakan penertiban yaitu tilang terhadap pelanggaran lalu lintas penggunaan plat nomor, saat ini seperti terlihat di depan ada plat nomor yang sudah kita copot termasuk penggunaan sirene rotator atau strobo yang juga kami tertibkan selanjutnya berkaitan dengan kendaraan yang digunakan nanti akan diklarifikasi oleh Bapak Zulfikar termasuk latar belakang mengapa sampai terjadi kegiatan yang diduga merupakan pelanggaran pidana pemilu yang menggunakan kendaraan dengan plat nomor kepolisian kepada beliau kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Puji syukur Alhamdulillah pada malam hari ini saya Zulfikar sebagai calon legislatif tingkat pusat TPR RI ingin menyampaikan kreditikasi terkait adanya video viral tentang kendaraan plat nomor polisi 70088 Romawi 7 yang digunakan untuk menurunkan satu lembar sepanduk dan menurunkan kalender tahun 2024 saat ini saya ingin mengkreditifikasi bahwa mobil tersebut adalah mobil milik pribadi saya dan bukan mobil milik dinas PORI sementara plat PORI yang digunakan pada plat dinas yang pernah digunakan adalah saya dapat secara resmi melalui kedinasan saya dimana saya mendapatkan plat tersebut menggunakan proses dan membayar pajak PNBP pendapatan negara bukan pajak dalam hal untuk kebutuhan kedinasan saya sebagai anggota DPR RI namun plat tersebut memang sudah berakhir saya mohon maaf karena saya tidak begitu melihat dan mengecek secara langsung tentang plat tersebut dan kendaraan tersebut bukan digunakan oleh saya secara pribadi kegiatan saya pada hari ini melaksanakan kampanye saya tidak menggunakan kendaraan tersebut kendaraan tersebut dibawa oleh supir saya dan saya tidak di dalam mobil itu berada hanya supir saya yang berada di dalam mobil itu dan saya tidak berada di dalam mobil tersebut sehingga saya memohon maaf dan ingin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat dan intusi kepolisian serta seluruh warga masyarakat jika ada pihak-pihak yang keberatan tentang peristiwa ini terjadi setentu saya manusia biasa tidak lupa tidak luput atas kehilafan dan kealfaan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebih saya mohon maaf saya sudahi wabilai topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi